Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Adada kulli harfin kutib ayukkabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir Wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hatha ala tamasuki Bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala ala khair Ibtiha'a wa jillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Wa al-musanaf rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi bidharain amin Al-jam'u bayna assolatain Asbabul jam'i thalathatun Al-awwal as-safaru Taqdiman wa ta'khiron Al-thani al-mataru Taqdiman faqot Al-thalif al-maradu Taqdiman wa ta'khiron Masailu fil jam'i Awalan Ayuhuma afdal Al-jam'u am tarkuhu Al-afdalu tarkul jam'i Khurucan min khilaf Man lam yujizil jam'ah Kal'imam Abi Hanifa Illa fi arba'i halatin Fal-jam'u afdal Wahia Al-awwal Fi filhaji Fi yaumi Arafah Fi ajma'u zuhra Ma'al asri taqdiman Wa fi musdalifah Fi ajma'u al-maghribah Ma'al isya ta'khiron Ashani waliman syakka Fi dalili jawazil jam'i Ashalith waliman wajada Fi nafsihi Karohiyatal jam'i Wa idhaka namiman yuktadabihi Fi hadratin nas Malam hari ini Membahas tentang Jama' Di antara dua Solat Mengumpulkan antara dua Solat Setelah Kita membahas tentang Bab kosor Lanjut di bab jam'ah Antara dua Solat Ini masih membahas Tentang ruhsok Keringanan-keringanan Bagi orang yang Bepergian Ruhsok pertama Yaitu kosor Sudah kita bahas Sekarang Aljam upayna solatain Mengumpulkan di antara Dua solat Asbab uljam'i Salah satun Sebab-sebab Jama' Salah satun Ada tiga Yang pertama As-safaru Sebab boleh menjama'i Yaitu As-safaru Bepergian Sama Safarnya disini Seperti Dibab Kosor Nanti masuk di dalam Surut ujam'i Takdim Ketika ia Bepergian Berarti dia Sudah mendapatkan Sebab Diperbolehkan Jama' Mengumpulkan Mahrib Dengan isa Luhur Dengan Asar Boleh dikumpulkan Dalam Satu waktu Ketika Sebabnya itu Adalah Bepergian Maka Boleh Menjama'i Takdim Watakhir Boleh Menjama'i Baik Ia Mau menjama'i Takdim Berarti Asar Ditaluk Duhur Atau Isak Ditaruk Mahrib Watakhiron Dan boleh juga Menjama'i Takhir Duhur Dhaluk Asar Mahrib Dharuk Isak Ini kita bahas Apa Sebab-sebabnya Dulu Belum Masuk ke Syaratnya Sebab yang Boleh menjama'i Yang kedua Yaitu Al-Matoru Hujan Ada nanti Sarat-saratnya juga Boleh menjama'i Apa ini Untuk Sebab yang Karena hujan Takdiman Fakot Hanya Boleh Menjama'i Takdim Kalau Jama'i Takhir Tidak Boleh Yang ketiga Al-Maradu Sakit Sakit Boleh Menjama'i Sholatnya Takdiman Watakhiron Kalau Sebabnya itu Karena sakit Boleh menjama'i Takdim Dan tak Takhir Masa'ilu Filjam'i Permasalahan Di dalam Menjama'i Ayuhuma'afdol Mana yang lebih utama Al-Jam'u'am Tarkuh Melakukan Jama' Atau Meninggalkan Jama' Mana yang lebih utama Tak gabung Apa Tak bisa Duhur Tetap waktu Duhur Asar Tetap waktu Asar Atau Tak gabung Al-Afdor Tarkuh Jam'i Yang paling utama Yaitu Meninggalkan Menggabung Jama' Kalau Dikasih pilihan Jama' Dan Meninggalkan Jama' Maka Meninggalkan Jama' Itu Lebih utama Kenapa Supaya Keluar Daripada Hilaf Perbedaan Orang Yang Atau Pendapat Orang Yang Tidak Membolehkan Menjama' Seperti Siapa Kalimam Abi Hanifah Menurut Ima' Hanifah Jama' Ini Tidak Boleh Ila Kecuali Fih arba'i halat Faljam'u Afdol Kecuali Di empat Keadaan Jadi Secara global Ketika kita Disodori Dua pertanyaan Afdol Mana Menggabung Atau Solat Di waktunya Sendiri-sendiri Maka Jawabannya Yaitu Di waktunya Sendiri-sendiri Itu Lebih utama Kecuali Di empat Kalau Sudah Kita Dapati Keadaan Kita Salah Satu Dari Empat Nanti Maka Lebih utama Menjama' Apa saja Empat Itu Yang pertama Filhaji Fiyawmi Arofa Ketika Berhaji Yaitu Tepatnya Di Hari Arofa Foyet Ma'uduhra Ma'asri Takdiman Maka Hendaknya Menggabung Duhur Bersama Asar Di Waktu Duhur Yaitu Takdiman Wafi Musdalifah Dan Ketika Bertepatan Di Musdalifah Ini Juga Sunnah Apa Lebih Awtol Yajma' Al-Mahrib Ma'al-Isyak Takkhiron Menggabung Mahrib Berserta Isak Bersama Isak Takkhiron Takkhir Berarti Mahribnya Di Untur Ke Waktu Isak Yang Kedua Yang Menjamak Lebih Avtol Wali Mansyak Kafi Dalili Jawa Zil Jam'i Bagi Orang Yang Ragu Di Dalam Dalil Kebolehan Jama' Ketika Ada Keraguan Dalil 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 Menjamak Dalil Menjamak Maka Disini Baginya Bagi Orang Tersebut Lebih Avtol Jam'a Lebih Avtol Menggabung Sholatnya Yang Ketiga Waliman Wajada Finafsih Karoh Yatel Jam'i Bagi Orang Yang Mendapati Dalam Dirinya Tidak Senang Menjamak Aku Senangan Sholat Sendiri Apa Sholat Di Waktunya Sendiri Sendiri Maka Ketika Sudah Seperti Itu Jam'a Lebih Utama Yang Terakhir Yaitu Wa'idhaka Namiman Yuktadabihi Fih Hadratin Nas Jika Ada Dari Seseorang Yang Diikuti Fih Hadratin Nas Di Apa Hadirnya Seseorang Atau Manusia Misal Dia Ditokokan Di Satu Jama'ah Kebetulan Dia Bepergian Berserta Jama'ah Tersebut Maka Disini Bagi Orang Tersebut Tadi Itu Yang Ditokokan Itu Lebih Utama Menjamak Ini Keadaan Keadaan Yang Lebih Utama Menjamak Ada Permasalah Seperti Ini Ida Kana Sayusulimum Faridhan Lau Jama'ah Falafgor Tarkuhu Mutlakon Ketika Ada Seseorang Sholat Dalam Keadaan Sendirian Jikalau Ia Menjamak Aku tak Jama' Takdem ini Asar sama Duhur Di waktu Duhur Tapi Sendirian Maka Kalau sudah Seperti ini Lebih Utama Apa Sholat Meninggalkan Jama' Meninggalkan Menggabung Supaya Mendapatkan Sholat Berjama'ah Ini Tentang Mana yang Lebih utama Menggabung Sholat Atau Mengerjakan Sholatnya Di Waktunya Masing-masing Mungkin Ada Tambahan Nanti Dari Guru kita Usad Adi Atau Usad Atau 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 Mungkin Ada Pembahasan Yang Lain Daripada Atau Atau